selamat pagi nah untuk hari ini jadi setelah panen biasanya seperti biasa ya kami melakukan perawatan yakni melakukan penyemprotan itu kami fokuskan pada fungisida untuk ini bagian-bagian yang sudah dipanen seperti yang disini seperti ini kan sudah luka agar tidak dimasuki oleh patogen jamur pokoknya agar sehat selalu lah cabai kita kebetulan disini juga musim hujan ini kelihatan kekurangan magnesium parah juga lumayan ya mungkin juga karena pH tanahnya juga dan ya saya sudah membelikan untuk kapur dolomit ya ini untuk saya taburkan di lubang tanam seperti ini ya pokoknya di lubang tanam lah karena disebelahnya lubang pupuk susulan dan disamping itu juga kita juga penyemprotan kali ini untuk melakukan pengobatan karena kemarin pas panen saya sudah menemukan beberapa biji cabai kami sudah terkena nah seperti ini ya terkena antraknos nah adalah beberapa paling tidak sampai setengah kilo kemarin lupa saya memvideokannya lupa nah seperti ini jadi yang kami gunakan adalah untuk penyemprotan kali ini ya golongan azol strobin yaitu ayo kita ke tempat pengadukan saya sudah siapkan disini nah ya sudah siapkan sebentar saya matikan air nah untuk yang sistemiknya saya gunakan tandem yaitu ban aktif azoxy strobin dan divinoconazole ini hampir sama dengan bukan hampir sama mirip persis apa namanya bahan aktifnya dengan amistartop ini untuk pencegah juga mengobati jamur patogen yang membuat bercak daun baik itu antraknos baik itu busuk busuk batang busuk ranting bisa lah kemudian kita tambahkan funghi juga mankosep mankosep ini untuk funghi yang kontaknya saya gunakan ini mereknya megazet terserah pokoknya mankosep kemudian kita tambahkan ya insek insek ini abamectin dengan merek abamak ya abamectin sekalian kita kasih kemudian saya beri mono kalium pospat mkp ini dari dgw ya ya saya kurang tahu bukan dgw kayaknya nah ini ini bukan merek ya ini saya cuman botolnya yang lain ini cuman apa namanya mama lemon isinya mama lemon tusuk sebagai perkat nah untuk dosisnya kita masukkan yang ini dulu WP dulu seperti bukan seperti seharusnya yang WP dulu dosisnya saya gunakan ini 2 sendok mankosep 2 sendok sendok makan nah pokoknya seginilah 1 sendoknya segini diaduk sampai rata kemudian kita masukkan yang SC sebentar ini cuman sedikit sebentar nah segini ya tandemnya bisa ditambahkan 1 sendok lagi bisa ya untuk 1 tanki kemudian kita masukkan abamektinnya sebentar nah abamektinnya 1 sendok lagi ya abamekt kita aduk karena ini EC ya EC ini minyak jadi mesti kita aduk sampai rata karena agak sukar larut di dalam air ini kelihatan tapi nanti setelah kita gunakan perkat dia akan larut sendiri karena perkat kita sabun cuci piring ya sabun cuci piring jadi bisa lah perontok minyak pelebur minyak seperti itu nah kemudian ini aduh sulit ini kira-kira lah ya kira-kira 2 sendok lagi jadi karena saya ambilnya setengah-setengah jadi saya masukkan 3 nah kita aduk rata sampai larut betul-betul larut ya karena karena kalau tidak larut ya kalian juga tahu lah nozzle semprotan kita akan menyumbat ya seperti itu nah yang terakhir kita masukkan mama lemon sebentar nah ini mama lemonnya sekitar 1 sendok lagi untuk perkat saja dan saya sarankan bagi kalian yang juga menggunakan atau ingin menggunakan sabun cuci piring untuk dijadikan perkat saya sarankan hanya gunakan 1 sendok saja per tangki 16 liter ya karena takut kebanyakan ini kan sabun ya deterjen lah kebanyakan nanti takutnya panas nanti terkena semprot di tanaman kita seperti itu ya memang sebaiknya menggunakan perkat tapi saya selama saya bertani menggunakan sabun cuci piring dan aman-aman saja dan saya rasa lebih murah lebih murah dibandingkan perkat atau lem apalah sebutannya seperti itu nah setelah kita masukkan semua ini belum penuh ini saya akan penuhkan sebentar lagi setelah kita masukkan semua kita langsung ke TKP penyemprotan saya skip dulu setelah di TKP kita lakukan penyemprotan seperti biasa merata dari bawah ke atas selamat menikmati ya sebentar nah baik ini setelah saya lakukan penyemprotan mohon maaf tadi saya tidak sempat ya mungkin agak kesulitan memvideokan waktu penyemprotan karena tangki semprot kami bukan yang elektrik ya masih yang manual masih pompa tangan jadi saya skip saja mungkin teman-teman petani juga tau lah cara penyemprotannya hampir sama lah pokoknya disemprot merata yang atas kena yang bawah kena seperti itu untuk dosisnya sudah saya jelaskan tadi bisa diikuti dan bisa ditiru dan dimodifikasi sesuai dengan lahan pertanian teman-teman ya nah untuk selanjutnya pasti ini karena musim penghujan dan sekarang masih belum juga kelihatan matahari jadi ini untuk selanjutnya kita akan pasti menyemprotkan kalsium ya dan juga akan dilakukan pengocoran pupuk susulan bukan pengocoran ini penugalan pupuk susulan karena musim penghujan dan juga selanjutnya kita juga akan melakukan pengocoran kalsium karbonat ya atau kita lihat nantilah kalau musimnya hujan bukan musim ya kalau sedang lakukan perawatannya pas setelah hujan atau mau hujan kita lakukan penugalan juga untuk kalsium karbonatnya itu kapur dolomit ya nah ini ada sedikit saya menanam cabai CMK cabai merah keriting seperti ini ini juga sudah kelihatan kekurangan kalsium nah ada buahnya sudah menguning ya makanya cepat-cepat saya akan lakukan pengocoran kalsium ini juga ini jenis apa lokal kerinci ya loker pokoknya cabai lokal si ini CMK itu adalah dari daerah kayu aro pembibitannya seperti itu nah buahnya seperti ini ini buah kedua buah pertama sudah saya ambil ya untuk konsumsi karena saya tanamnya sedikit sekali cuma satu bedengan pendek seperti ini seperti itu ya nah ini barusan kami lakukan penyemprotan oh ya kemarin kami panen dapat di sekitaran 26 kilo 26 kilo lebih lah lebih sedikit jadi terhitungnya 26 kilo juga ini kelihatan untuk buah selanjutnya untuk bunga selanjutnya akan naik tonasenya ya ini bakal buahnya banyak nah pokoknya sampai sana ya banyak lah seperti itu oh ya bagi yang belum tahu ini juga varietas cabai rawit lokal tapi lokal daerah bungo apa ya saya lupa saya beli di tempat pembibitan tempat penampungan gudang cabai dia juga distributor untuk bibit cabai juga seperti itu jadi saya beli di sana katanya dari bungo ya morobungo katanya seperti itu oke untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu dan mudah-mudahan ilmu yang kita terapkan disini bisa bermanfaat dan bisa digunakan sesuai dengan lahan kita masing-masing ya karena setiap lahan itu punya kebutuhan masing-masing punya kebutuhan yang mungkin mirip tapi juga tidak sedikit yang punya perbedaan seperti itu nah mungkin untuk lahan kami seperti itu sisnya sudah kami jelaskan tadi bisa dicatat bisa di screenshot lah ya agar petani-petani seluruh Indonesia bisa menyaksikan lah ilmu-ilmu yang kita terapkan disini ya jadi untuk video ini saya tutup Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb